Pemirsa seorang pria asal Lampung nekat mencuri sejumlah laptop milik Sekolah Dasar Negeri Taman Sari 4, Cilegon, Banten. Pelaku berhasil ditangkap setelah petugas menyamar hendak membeli barang bukti hasil curiang. N.A. 26 tahun, tersangkap curiang 5 unit notebook dan 3 unit laptop di Sekolah Dasar Negeri Taman Sari 4, Pulau Merak, Cilegon, Banten, tak berkutik saat diamankan petugas Kapolsek Pulau Merak. Sebelum beraksi, tersangkap menyewa sebuah lost man di Pulau Merak, Kota Cilegon, untuk memantau situasi sekolah incarannya. Saat beraksi, tersangka membawa sejumlah alat seperti obeng dan linggis untuk mencongkel jendela yang tidak berteralis. Awalnya, tersangka hanya mencari benda berharga yang bisa dijual. Namun saat menemukan sejumlah laptop dan notebook, tersangka membawa kabur barang milik sekolah tersebut. Saat ditawarkan di media sosial, petugas berpura-pura menjadi pembeli berhasil menjadi tegap tersangka untuk bertransaksi barang curiang tersebut. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tidak memiliki uang di peratauan. Peran, anggota Juni Trasim di Kementerian Kanit langsung melakukan pelajaran dengan cara patroli sabre, di mana anggota kita membuka daripada jaringan-jaringan mesos dan ada diketemukan. Adanya akan menjual barang milik tersebut dengan menggunakan cawdean. Guna mau bertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilagon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus, Kota.